Intro Tua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindu Aceh dan Dewan Pimpinan Partai Perindu Daerah Kabupaten Aceh Besar melakukan silaturahmi ke Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Aceh Besar Senin pagi. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Partai Perindu membicarakan soal persiapan dan tahapan pemilu 2019 mendatang. Kedatangan Dewan Pimpinan Wilayah Perindu Aceh yang didampingi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perindu Kabupaten Aceh Besar beserta para pengurus ini disambut hangat Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar, Cud Agus Fadilah bersama sejumlah komisionernya pada Senin pagi kemarin di kantor. Selaturahmi Ketua DPD Perindu Aceh Besar ini bertujuan untuk melakukan sharing informasi terkait persiapan partai tersebut dan mengetahui proses dan tahapan pelaksanaan pemilu 2019. Menurut Ketua KIP Kabupaten Aceh Besar, Cud Agus Fadilah, secara umum hasil dari salinan KTA yang diserahkan DPD Perindu Aceh Besar sudah mencukupi. Meski ada beberapa KTP yang masih menggunakan KTP non-elektronik, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan. Bahwa tata-tata masyarakat yang menyerahkan salinan KTA dan KTP kepada kita ini masih mengantungi KTP nasional. Dan tentunya disesui dengan PKP ke-11 tahun 2017, kita sampaikan bahwa yang diwajibkan bagi partai politik dalam penyerahan salinan KTA dan KTP itu masih haru KTP elektronik. Menanggapi kekurangan ini, Ketua DPD Perindu Aceh Hamdani Hamid mengakui, ada beberapa KTP yang masih menggunakan KTP non-elektronik dan akan dilengkapi dalam waktu dekat. Ya, sebagai calon peserta pemilu tentunya kita harus siap melengkapinya, termasuk yang belum KTP elektronik akan segera kita lengkapi. Kalau di disdukcapil belum ada blankonya tentu kita akan meminta surat keterangan sudah melakukan perekaman terhadap pembuatan EKTP. Meski tergolong partai baru dalam beberapa waktu lalu, partai perindu telah melengkapi seluruh berkas administrasi yang diperlukan sebagai syarat peserta pemilu 2019. Rencananya berkas salinan kartu tanda anggota yang diterima oleh KIP Kabupaten Kota akan diverifikasi dan masuk ke tahapan penelitian. Dari Bandar Aceh Camalusis, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!